Untuk mensupport belajarbentar, kalian bisa mengklik subscribe Halo, selamat datang di belajarbentar Sekarang kita akan belajar bagaimana cara menambahkan game Genshin Impact ke GeForce Experience Pertama, kita buka terlebih dahulu aplikasi GeForce Experience Pada dasar menu, kalian ketikan GeForce Experience Di sini, kalian bisa menggunakan Run as Administrator Kalian pilih Yes Pada aplikasi GeForce Experience ini, saya tidak menggunakan pengaturan apapun untuk menambahkan game Sekarang, kita buka Genshin Impact Ini adalah tempat penyimpanannya, program file Genshin Impact Sekarang, kita pergi ke pengaturan Game & Apps Di sini, ini adalah lokasi yang di-scan, di mana tempat game kalian berada Sekarang, kita akan menghapus semuanya Kita kembali ke Home Sekarang, kita akan memindahkan folder penyimpanan game Genshin Impact Program file Genshin Impact Kita akan memindahkan file Genshin Impact, kita akan menaruhnya di folder root local disk C Jadi di sini Kita sekarang, kita akan menaruhnya di folder C Sekarang, kita kembali buka GeForce Experience Dan kita akan melakukan scan game Di sini, tentunya lokasinya sudah berubah Kita pergi ke more dan scan for games and apps Sekarang jumlah gamenya berkurang, game Genshin Impact tidak ada Di sini kalian bisa menambahkan secara manual folder tempat penyimpanan game Genshin Impact Atau sekarang kita pilih scan now Kita lihat kembali, gamenya masih sama Kita tambahkan secara manual Sekarang kita pilih folder Genshin Impact Select folder Seperti ini saja, scan now Kita lihat Seperti yang kalian lihat Game Genshin Impact kembali bisa ditemukan Kita lihat pada pengaturan Di sini Ini adalah tempat penyimpanan game Genshin Impact Tentunya kalian bebas menaruh game dimanapun Asalkan kalian tentukan tempat dimana lokasi scan Tetapi apakah bisa dimainkan? Kita buka gamenya Launch Tentu saja bisa dimainkan Kita sedai pelajaran kita Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati